Intro So what rangers jika biasanya alat musik seperti genderang memanfaatkan kulit hewan untuk pembuatannya Namun pada zaman dulu rupanya masyarakat bohemia membuat genderang dari kulit manusia Pada abad ke-15 komandan militer Husayn yang bernama Jan Ziska memimpin pasukannya di medan perang Untuk melawan tentara kaisar Romawi Suci yang menginvasi Austria dan Moravia Nah sobat saking pemberaninya Komandan Jan Ziska ini juga pernah berpartisipasi dalam perang lainnya Yang menyebabkan ia kehilangan kedua matanya Dan menurut legenda ketika komandan Ziska terbaring sekarat karena wabah Ia memerintahkan bahwa setelah kematiannya tubuhnya harus dikuliti Dan kulitnya dibentangkan di atas sebuah genderang Setelah kematiannya ternyata komandan Ziska sangat menginginkan untuk terus berjuang di medan perang Meskipun hanya dengan kulitnya yang melekat pada genderang Yang akan terus ditabuk untuk menakuti musuh di medan perang Sobat rangers dalam membuat suatu buku biasanya kita akan menggunakan kertas sebagai bahan baku utama Lantas bagaimana jadinya jika ada buku yang dibuat dari kulit manusia asli Nah ternyata buku dari kulit manusia ini beneran pernah dibuat loh sobat Buku yang berjudul His Libert Waltonis Good Compact East ini Diakini terikat dengan kulit milik George Walton Nah si George Walton ini ternyata adalah seorang perampok terkenal Yang meninggal karena TBC saat dipenjara pada tahun 1837 Dan sebelum meninggal ia meminta agar kulitnya dilepas dan digunakan untuk mengikat autobiografinya Yang sampai saat ini rupanya masih terpajang di perpustakaan Boston Attenham Sobat rangers coba kamu bayangkan sejenak Bagaimana rasanya ketika kulit kamu memakai pakaian yang berbahan dasar dari kulit manusia Hmm kayaknya bakalan bikin merinding ya sobat Tapi tahukah kamu bahwa praktek pembuatan pakaian yang berbahan dasar kulit manusia ini Sering digunakan oleh orang-orang di Perancis pada abad ke-18 Yang memanfaatkan kulit dari para masyarakat pembangkang yang dijatuhi hukuman mati Bahkan saat terjadinya revolusi Perancis Seorang pemimpin politik bernama Saint Jess Meminta seorang wanita ditangkap untuk dieksekusi dan dikuliti Yang kemudian kulitnya dibuat menjadi rompi modis yang ia kenakan setiap hari Sobat rangers tahukah kamu pada tahun 1876 Seorang pembuat sepatu bernama Tuan Marenholz Sangat suka bereksperimen dengan berbagai jenis kulit untuk membuat sebuah sepatu Dimulai dari kulit ikan, anak konda, hingga menggunakan kulit seorang lelaki tua yang tadi kenal Yang telah meninggal dan dibedah sebelumnya Waduh ekstrim banget ya sobat Tapi untungnya sepatu ini bukan untuk dipakai Setelah kulit pria tersebut diolah serbikian rupa Tuan Marenholz membuat sepatu boot pajangan yang bagus Dan mengirimkannya ke Institut Smithsonian yang ada di Washington DC Sobat rangers biasanya kan dompet dibuat dari kulit hewan ya sobat Namun di masa lampau pernah ada seorang pria pelaku kejahatan berat yang kulitnya diubah menjadi dompet Tercatat pada tahun 1833 seorang imigran asal Perancis yang bernama Anthony Leblanc Telah melakukan pembunuhan sadis terhadap tiga orang korbannya Dan setelah berhasil ditangkap ia dijatuhi hukuman mati dan ia juga akan dikuliti Kulit Anthony sebagian digunakan untuk membuat dompet Sementara potongan kulit yang lain dijadikan sebagai benda pameran Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!